Mungkin idealnya kedepannya untuk Daido ya. Bisa menggunakan busa eva lebih full disini hingga ke ujung. Seperti apa spesifikasi yang ditampilkan dari joram terbaru dari Daido ini? Subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan simak terus. Jadi memang sudah waktunya teman-teman pecinta Daido mencoba pengalaman baru dari joram terbaru ini. Kita sudah mencoba yang namanya Daido Green Hair Posedon Pro Series. Dan Daido Rizula Pro Series, maka mungkin di tahun 2023 ini kita sudah saatnya mencoba pengalaman baru dengan menggunakan joram Daido Kraken Flow Jigging terbaru di 2023 dari Daido. Tidak usah berlama-lama, kita langsung berdekat saja. Nah seperti biasa guys, saya selalu mengawali retinnya dari handle gagang terlebih dahulu. Saya mulai dari depan batnya paling bawah. Nah ini batnya di paling bawah. Seperti ini. Saya memperhatikan ini bahannya fiber. Yang kemudian diberi cat gelau seperti ini. Dan disini ada seperti ring. Ini ada tertulis Daido. Dan disini ada busa eva yang keras. Rasa gunanya ini ketika dia diletakkan seperti ini. Tidak membuat fiber ini menjadi pecah. Nah ini mirip-mirip dengan Daido Trisula Pro Series. Di bagian bat paling bawahnya. Hanya saja kalau di Daido Kraken ini diberi tambahan busa eva disini dan ini sangat keras. Dan di tengahnya ini ada seperti gambar X-Ripe disini. Dan disini tentu pasti lebih besar ya. Dia menggunakan Blank Road Hollow di bagian handle disini dan ini lumayan besar. Nah di real sheet-nya ini ada merah seperti warna retak. Berpadu dengan hitam gloss di bagian real sheet ini. Dan disini ada busa eva dan ada sedikit ornament-ornament yang berwarna gold. Menambah joran ini lebih keren lagi. Nah disini ada seperti gambar 3D ya. 3 dimensi karbon di bagian depan dan ada busa eva serta ada tonjolan sedikit dilebihkan disini. Dan diberi ring berwarna gold gitu. Disini tertulis Kraken. Kalau di paling bawah tertulis Daido. Nah disini Kraken. Design for slow jigging. Nah ini dibuat atau didesain khusus untuk slow jigging. Jadi ini berwarna hitam glossy ini ya. Dibagian bat join paling bawah. Disini ada X-Wiping. Saya rasa ini bukan benang yang di X-Wipe. Ini hanya sejenis sticker saja sih sebenarnya. Ada emblem Daido. Kemudian ada busa eva yang memiliki garis tenggelam seperti ini. Ini ada tanduknya yang menandakan bahwa dia penggunaannya khusus untuk overheight. Di PE 1 hingga 3. Kalau dia 0,8 hingga 1 itu bisa digunakan untuk bike casting. Ini panjang di bagian gagang handle-nya. Mencapai hingga 55 cm. Ya sederhana ya. Untuk 55 cm hingga 60 cm kalau untuk penggunaan jigging. Oh iya. Ini penguncinya bukan di belakang ya guys. Kan maningkan di depannya. Seperti ini. Nah jadi dia mengunci. Dia mengunci. Oke. Kita berpindah di bagian blank rod. Nah ini blank rodnya guys teman-teman. Untuk maksimal jig di PE 1,1 hingga ke 3 itu 350 gram. Nah kebetulan yang saya review ini adalah Daido Kraken yang PE 1 ke 3. Nah ini dia teman-teman. Kraken, bike casting 602 atau 6 inci 2 seksion, PE 1 hingga 3. Maksimal jig 350 gram. Nah disini ada jigging edit berlogo Indonesia, produk dalam negeri, dan puji komponen. Disini diberi keterangan puji komponen. Nah teman-teman bisa perhatikan warna glossing-nya. Ini sangat menarik. Seperti ada kotak-kotak X-Ryping-nya. Yang ditimbulkan oleh stiker X-Ryping itu. Hingga di ringgait ke 2. Nah ada pun di seterusnya hingga ke ujung warna hitam buram. Tidak lagi diberi warna glossing di bagian sini. Nah kemudian ringgaitnya tersendiri. Terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ringgaitnya berjenis puji. Puji New Concept. Jadi ya lebih slim sedikit ya. Keramiknya tidak setebal puji-puji terdahulu. Ini puji di kelas keempat. Bukan puji nomor 1 juga yang digunakan disini. Ya sesuai budget. Kalau untuk budget di 300 ribuan, idealnya memang sudah menggunakan puji di kelas keempat seperti itu. Saya akan menimbang dulu berapa sih berat joran ini ketika dipadukan dengan handle dan blank rodnya. Ternyata beratnya 186 gram. Tidak terlalu ringan juga sih. Mungkin yang membuat berat karena disini menggunakan fiber. Jadi kalau ini, ini kan sebenarnya membuat dia lebih berat. Ini di bagian ini. Ini dia Kraken untuk PS 1 ke 3. Tipe yang lain misalnya di PS 0,8 hingga 1,5 atau PS 2 ke 4 atau PS 3 ke 5 itu memiliki berat yang masing-masing yang berbeda. Mungkin di antara teman-teman ada yang penasaran seperti apa sih model bendingannya. Dimana letak leptim power daripada joran overhead dari Dado Kraken ini. Seperti ini bendingannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah letak leptim powernya itu berada di ring guide ke 2 dan 3. Di ring guide ke 2 dan 3. Letak leptim powernya disitu. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa perhatikan. Dado Kraken terbaru di tahun 2023 khusus spinning maupun slow jigging. Harganya berada di kisaran Rp350 hingga Rp370 ribuan. Serasa itu sudah budgetnya sudah sangat sesuai. Seperti tadi, review saya terkait dengan Dado Kraken tahun 2023 ini dengan tipe overhead. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini biar lebih baik lagi. Dan like serta komen jika ada di petangnya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam. Yang laman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.